selamat menikmati gula halus setengah gelas susu seperempat gelas butter atau mentega dua gelas susu bubuk juga disini optional ya bisa pakai atau tidak, kacang-kacangan bisa pakai kacang tanah wijen atau almond atau tidak pun tidak apa-apa oke, kita langsung saja ke cara pembikin siapkan wajan ya di api yang sedang saja ya kita masukkan butternya masukkan menteganya sesudah mencair kita masukkan susunya kemudian kita masukkan susu bubuk kita aduk terus ya sampai seperti ini lalu kita masukkan gula halus kita aduk lagi aduk agak lama ya sekitar 4-5 menit oke sampai yang gulanya benar-benar merasak lalu kita masukkan ke loyang yang sudah dibaluri mentega ya biar nanti tidak menipel kita masukkan kita masukkan seperti ini ya lalu kita ratakan setelah rata seperti ini kita taburi kacang ya kita taburi kacang ya bisa almond bisa apa saja ya bisa pakai kacang sana sama oke seperti ini lalu kita diamkan di suhu ruang selama 1 jam nanti kita lihat hasilnya ya oke ini dia sudah jadi ya sudah saya simpan 1 jam seperti ini masya Allah tabarakullah bukan cuma rasanya tapi ini cantik ya cantik sekali ini recommended sekali wajib bikin wajib coba ya bahannya sangat mudah juga pembuatannya mudah oke silahkan dicoba nanti disajikan dengan kopi pahit kalau di kita ya oke saya cukupkan dulu video dari saya hari ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe juga share ke teman-teman ya biar saya tambah semangat bikin video-video selanjutnya oke assalamualaikum 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 Terima kasih.